Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa kembali dengan channel Candi Zyokludo kali ini, channel Zyokludo akan berbagi ya, berbagi pengeraman berkaitan dengan bagaimana cara untuk ini, apa, editing, lebih banyak ada editing dapat saya sampaikan bahwa di dalam proses kita sebagai youtuber yang build-in di kita itu kan ada dua, yang pertama itu niat semangat, yang kedua adalah kemampuan kita atau skill kita melikuti pengambilan video atau membuat video, yang kedua editing, yang ketiga narasi itu adalah build-in yang ada di kita nah kali ini saya sampaikan bagaimana untuk cara mengedit berkaitan dengan video yang sudah kita ambil yang pertama adalah bagi youtuber pemula jangan dipaksakan untuk bisa menjadi perfect dulu jadi untuk proses mengedit maksudnya adalah membuat video itu menjadi lebih menarik itu, intinya kan gitu, apabila teman-teman youtuber pemula ini belum bisa untuk belum ada aplikasi ya, maksudnya belum ada aplikasi untuk cara mengedit pakailah video seadanya dulu videolah pakai video adanya dulu, karena fungsinya edit ini adalah salah satu fungsi dari edit adalah menggabungkan atas beberapa video atau pisan-pisan dari video yang kita ambil untuk dirangkaikan menjadi satu tuh, yang kedua fungsi editing adalah untuk membuat video yang akan kita abad menjadi lebih menarik dalam satu kesatuan yang jelas terus yang ketiga di dalam editing ini juga itu bisa ditambahin dan dikurangi atas video kita akan menjadi lebih baik dan ditambahin juga narasi dengan apa, dengan text, dengan audio audio maksudnya jadi untuk proses editing ini jadi teman-teman semua youtuber pemula gak usah memaksakan diri untuk menjadi perfect dalam artian yang sebisanya dulu untuk dilakukan yang terpenting adalah bahwa panjang dengan semua ini konsistensi di dalam untuk meng-upload video itu yang lebih penting daripada untuk editing editing sembari kita terus konsistensi sembari kita belajar dengan jendirinya lah nanti akan ada kemampuan kita di dalam proses editing itu kesimpulannya adalah apa tetap kita melangkah, tetap kita konsisten di dalam proses pembuatan video untuk meng-upload dan selanjutnya adalah bahwa kita untuk selalu selalu berusaha, selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik mungkin ini saja video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses